Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Pagi hari ini saya akan memberikan keterangan Tentang sinkronisasi UNBK Menggunakan VHD Nah disini mungkin ada diantara Kita yang pernah mengalami Permasalahan seperti Yang saya alami Ya diantaranya adalah Terakhir ya kasus setelah Ketika gladi bersih itu Ya Ketika gladi bersih ataupun simulasi Ataupun proses UNBK Biasanya kita pasti ya Wajib bukan pasti Wajib kita menggunakan VHD fresh ya Kemudian ketika VHD Pertama kali VHD fresh pertama kali saya patching Berhasil alhamdulillah Kemudian saya login Nah kemudian saya ingin memulai Proses sinkronisasi teman-teman ya Proses sinkron Nah ketika Saya melakukan Proses sinkronisasi Ternyata Ternyata ya Gagal terus Dan terjadi permasalahan Terus gagal 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 ya Nah Ternyata dari servernya Emang ada permasalahan Kemudian Dari pihak server pusat Memberikan instruksi Bahwa Sinkron akan dilanjutkan Esok harinya Nah Kemudian saya berpikir VHD yang pertama ini Yang baru saya Apa namanya Ekstrak Sudah gagal terus ya Kemudian ya sudah Esokan harinya Keesokan harinya Ini saya Gambarkan seperti ini Keesokan harinya Saya menggunakan VHD 2 Saya ekstra kembali Dari VHD pertama Saya ekstra kembali Akhirnya jadi VHD kedua Ya Saya patching Saya login lagi Dan saya login Dan hasilnya apa? Sama sekali tidak bisa Hasilnya selalu Offline Atau kadang stand-by Gitu ya Tanpa memunculkan Identitas dari sekolah Biasanya kalau kita Sudah login Biasanya di atasnya itu Di atas CBTC nya Itu ada SMP mana Kemudian Alamatnya mana Itu biasanya ada Tapi ketika saya Menggunakan ekstrak VHD 2 Itu sama sekali Tidak muncul teman-teman Nah ini Saya kemudian berpikir ya Kenapa Terjadi permasalahan Seperti ini Kemudian saya Coba Ini kebetulan VHD yang pertama kali Yang Hari Satu hari yang lalu itu Saya patching login Sinkron itu Tidak bisa Kemudian saya Kembalikan lagi ya Saya bangkitkan Kembali lagi Jadi Yang kedua Saya hapus Kemudian saya Ulangi dengan VHD Hari kemarin Yang saya gunakan Ternyata teman-teman Saya berhasil Login Dengan lancar Sangat-sangat Lancar Jadi Saya bisa login Dengan lancar Kemudian juga Saya melakukan Sinkronisasi Dan Alhamdulillah Juga Lancar Dan Kami bisa melakukan Geladi bersih Dengan Lancar Ini Tandanya apa Tandanya Kalau terjadi Sesuatu hal Yang tidak kalian inginkan Tetap Kalian harus Pertahankan VHD Ekstrak Pertama kali Ini ya Saya akan tulis Pertahankan VHD Ekstrak Pertama kali Dipakai Login Jadi Kalian Jangan Ekstrak Lagi Menggunakan VHD Yang kedua Setelah Atau pernah Kalian lakukan Pacing Atau login Pada hari pertama Seperti itu Jadi Kalau kalian sudah Terlanjur VHD 1 Misalkan Sudahkan Pacing Sudahkan Login Kemudian Awalnya Gagal Kalian Backup dulu Backup Kemudian Di-backup Di sini Saya akan tuliskan Di-backup dulu Langkah-langkahnya Di-backup Kemudian Keesokan harinya Kalian gunakan VHD Ini VHD 1 Yang sudah Kalian pakai Untuk login Nah Insya Allah Lancar Karena saya Benar-benar Mengalaminya Sendiri Saya menggunakan Ekstrak kedua Ternyata Tidak bisa login Jadi Intinya Kalian tetap Gunakan VHD Yang pertama Yang pernah Kalian gunakan login Jadi VHD plus Ekstrak pertama Itu yang kalian gunakan Oke teman-teman Mungkin itu yang bisa Kami sampaikan Semoga kalian juga Paham Memahami apa yang Saya sampaikan Karena Ini pengalaman saya Pribadi ya Dan ini Bermanfaat bagi saya Pribadi Dan semoga juga Teman-teman semua Oke Mungkin itu yang bisa Kami sampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh